Baik, terima kasih Pak YK atas undangannya, kemudian juga salam hormat pada Pak Ari, Pak Deddy, saya lihat juga ada senior saya, ada senior saya, Prof Suhubdi saya lihat di sini, ada Mas Bobi, jadi mohon izin saya menyampaikan ya apa yang bisa saya sharing dengan Bapak Ibu sekalian tentang apa namanya, topik yang diminta oleh Pataka ini oleh Pak YK dan teman-teman, dalam kaitan susu ini sebagai penguat ekonomi dan sumber daya, kualitas sumber daya rakyat ya bangsa kita ini. Baik, saya mulai saja Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian saya mulai dari sini karena sesuai topik yang diminta, atau saya ke sini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita lihat misi Kabinet Pak Jokowi di produk kedua ini, dari tujuh misi Kabinet Indonesia Maju, yang pertama itu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nah kalau kita lihat dari hasil rencana kerja pemerintah untuk tahun depan, ini dokumennya sudah dikeluarkan oleh Bapak Nas ya, itu ada di prioritas nasional satu dan tiga, itu terkait pertama ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkadilan, Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Nah mengapa? Karena memang nanti saya kembali ke slide dari awal, beberapa indikator terkait kualitas SDM, ini kita masih dibandingkan dengan negara tetangga sendiri yang sama-sama negara berkembang di ASEAN, Dan itu kita masih banyak tertinggal ya, saingan kita hanya Laos, Myanmar ya, Kamboja gitu ya, kan itu negara-negara yang baru selesai perang ya, dan relatif secara ini tertinggal. Nah jadi wajar ya, nah seharusnya kita leading ya, sebagai negara yang terbesar dan dengan sumber daya manusia juga alam yang paling besar di ASEAN. Karena itu, kalau kita lihat dari turunan prioritas nasional itu, itu ada program prioritas di 2021. Nah ini bisa dilihat, jadi yang PN1 di PP, program prioritas ketiga itu ada peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Nah, mengapa ini menjadi masuk prioritas nasional dan program prioritas, berarti masih ada masalah gitu. Nah itu adalah angka-angka target di 2021, berarti saat ini itu masih di bawah itu. Jadi misalnya angka kecukupan energi, angka kecukupan protein, nah kemudian ada prevalence of under-nourishment, ya. Ada juga food insecurity experience, scale, ya. Nah mungkin beberapa kita sudah mengenal, tapi beberapa indikator mungkin kita juga baru mendengar, ya. Nah di PN3 itu ada program prioritas ketiga. Nah angka-angka itu disetting untuk target 2021. Ya apakah tercapai atau tidak, maka itu sangat tergantung dari kinerja kabinet tentunya. Nah misalnya angka kematian ibu dalam 100 ribu kelahiran atau kehamilan, ya itu kita masih tertinggi. Stunting, ini targetnya 21, ya. Sekarang masih di angka 30-an dan kita, ya terbesar, ya. Kalau ASEAN diperlu asir, paling kita masih di atas Timor Leste, gitu ya. Papua New Guinea, nah ini kan sesuatu yang saya kira, ya apa namanya, harus kita tingkatkan, ya. Jadi kalau kita lihat, di sini, nah saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang mendengar, teman-teman sekalian, tentang ranking Human Development Index kita. Nah ini tahun lalu, ya, 2019, ya. Nah Human Development Index yang oleh OECD dibuat, itu ada tiga aspek yang dinilai, ya. Itu dari sisi pendidikan, kemudian ke usia harapan hidup, terutama setelah lahir, bayi, ya. Kemudian Gross National Income. Dari situ dihitung, kemudian keluar skalanya, ya. Kemudian jika direngkingkan, maka tahun lalu Singapura itu ranking sembilan, artinya HDA-nya sangat tinggi tergolong. Ya, Brunei, Malaysia, itu di 43, 62, Thailand 77, ini masih sangat tinggi. Nah, kita itu termasuk tinggi, karena ada sangat tinggi-tinggi, ya. Bersama Filipin, ya. Jadi, kita masih ranking ke 111. Ya, nah kalau di ASEAN, ya tadi, di bawah kita berarti hanya Laos, Kamboja, ya. Vietnam, oke, dalam hal HCI, masih di bawah kita. Tapi yang menarik Thailand itu, bisa meningkat 12, apa, ranking-nya 12, naik 12 ke atas, gitu ya. Nah, ini padahal itu negara yang paling sering kudeta. Bahkan sekarang pun ada di bawah rejim militer, ya. Nah, tapi kalau kita lihat PISA, ini juga oleh OECD dikeluarkan, ya. Ini kan program yang mengukur Program of International Student Assessment. Jadi, mengkaji, apa namanya, performance dari siswa. Nah, kita literasi itu nilainya 371, padahal rataan OECD untuk negara berkembang itu 487. Jadi, kita masih jauh di bawah. Nah, sama dengan numerasi, juga sains. Nah, tadi, walaupun HCI Vietnam itu di bawah kita, tapi dalam konteks PISA, ini Vietnam ada di atas kita, ya. Jadi, artinya ada proses perbaikan dalam sistem pendidikan di mereka. Nah, belum tadi indikator lain yang saya sebutkan, ya. Jadi, misalnya stunting itu kita ranking ke-10 dari 12 negara ASEAN. Di bawah kita cuma Laos sama Timor Leste. Jadi, Vietnam pun di atas kita, ya. Nah, yang menarik, mungkin kita pernah dengar adagium, ya, dalam studi epidemiologi, misalnya, bahwa association is not necessary to be a causation. Adanya hubungan, bukan berarti, kemudian itu menunjukkan sebab akibat. Nah, tapi tidak dapat dipungkiri negara-negara ini, ini baru ASEAN. Kalau kita bandingkan negara maju, kita jauh, masih jauh, ya. Nah, oleh karena itu, saya juga membandingkan negara ASEAN. Jadi, kalau kita lihat dari konsumsi protein hewan, di dalamnya ada daging susu telur, itu ternyata memang, ya, Anda bisa membantah. Ini yang ada hubungan, oke, tapi bukan sebab akibat. Bisa, ya, itu sebagai sesuatu yang debatable. Tapi, bagaimanapun, dari aspek manapun, misalnya, kita lihat negara ini, kalau dari aspek konsumsi susu per kapita, ini semua memang jauh di atas kita. Ya, nah, ternyata dalam persen kota konsumsi proteinnya pun, ya, tadi Pak Yeka sudah minggung, kita cukup tinggi konsumsi protein kita itu. Tapi, ternyata, persentase protein hewannya, kita itu terendah ini. Ya, Malaysia itu sudah 30 persen dari, tadi kan ada angka kecukupan protein, yang itu targetnya hanya berapa, tadi? 50 gram per kapita per hari, misalnya. Nah, berarti di kita ini masih banyak yang berbasis tumbuhan, ya. Katakanlah, misalnya, tahu tempe dari, dari, apa namanya, kedele. Kita tahu, 90 persen kedele juga ternyata impor, kan? Ini masalah, memang. Tapi, kembali ke sini, ternyata konsumsi protein hewannya kita ini memang paling rendah. Dari total konsumsi protein orang Indonesia, hanya 8 persen dari hewannya. Bandingkan Malaysia, 30, Thailand, Filipin. Jauh, ya. Nah, padahal nanti saya akan lebih banyak bicara ini ketika bicara terkait stunting dan aspek gizi, ya, di slide selanjutnya, bahwa protein hewan ini punya keunggulan dibanding protein nabati. saya tidak menampikan protein nabati, tapi ada keunggulan, ya, untuk protein hewani, yaitu, mohon maaf, nih, yaitu, kandungan asam amino esensial dan nilai biologi. Saya akan bicara ini nanti. Ini kita membandingkan dengan, artinya refleksi dari angka ini kemudian terhadap kualitas SDM. Nah, ini ada proyeksi bagaimana kira-kira di 2030 kondisi konsumsi protein hewani tadi, ya. Jadi, semakin pekat itu semakin tinggi, ya. Ini ada keterangannya di sini. Nah, jadi memang kita lihat, kita ini bandingkan Malaysia, ya, ini, Brunei, Thailand, dan Thailand, ini, ya. Kemudian, ini Vietnam, ya, Tamboja, Laos. Apa, kita memang masih di bawah, ya. Jadi, ini yang pink, ini kan hanya 2,5 sampai 5 kilogram per orang. Jadi, nah, tapi, ini kan prediksi, Bapak-Ibu sekalian. Ini tantangan, ya. Kita bisa merubah warna itu menjadi lebih pekat. Kalau pemerintah dan kita semua stakeholder, peternak, akademisi, peneliti, bekerjasama, bahu-membahu untuk meningkatkan konsumsi protein hewani. Jadi, tadi saya katakan, wah, tidak ada hubungan itu misalnya. Tapi, kita lihat, negara-negara maju ini memang, apa, konsumsi protein hewani-nya tinggi, ya. Itu. Ini, Uni Eropa, memang, mohon maaf, ini data. Jadi, apa namanya, begini, ini, karena ada hubungan dengan, dengan apa, termasuk negara ini, bukan berarti Uni Eropa ini rendah, ya. Jadi, Uni Eropa itu diprediksi, jumlah penduknya itu akan stagnan, bahkan menurun. Jadi, bukan berarti, ini, apa, mereka tidak kemudian lantas ini. Karena angka, ini kan angka konsumsi protein hewani, kalau di breakdown menjadi, apa namanya, nah, ini dikatakan, yang ini, karena no data, ya. No data, bukan berarti, tidak ada, tapi prediksi saya, karena sekarang pun, mereka sudah, susu, daging saja, sudah di atas 100 kg per kapita per orang per tahun, Maka, kurang lebih, ya akan seperti juga di Amerika ini, atau di Australia, ya. Cuma, kebetulan, waktu FAAO melakukan survei ini, ini, datanya belum ada, ini kan no data. Tapi, Eropa ya, kita tahulah. Karena dari pola makan, mereka sudah terlihat, bagaimana komposisi protein hewani mereka, ya. Tapi, yang menarik, justru, negara-negara berkembang ini, ya di Afrika dan Asia, ini yang saya kira, ini termasuk di Amerika Latin, ya. Dan data saat ini, seperti ini. Jadi, tadi seperti ini, kembali, bahwa PR kita, ternyata, pemerintah pun sadar, bahwa, kita masih rendah, kualitas, sehingga, masuk prioritas nasional. Yang dalam target, 2021 ini, didetailkan lebih jelas, angka-angkanya, seperti ini. Nah, kalau tadi hanya 8%, berarti dari 57 target, kecukupan protein hewan ini, saya tidak tahu, ada akah, di antara 57 gram itu, peningkatan, dari protein hewani. karena tadi 2017 saja masih 8%, kan. Syukur-syukur bisa setengahnya, dari 57 gram per kapital, ini dari hewani, bukan dari nabati. Nah, Bapak Ibu ini, segera untuk menggambarkan, nanti juga saya akan singgung sedikit, tentang bagaimana multiplier effect dari, ini memang, begini, Bahasa Indonesia itu, kosa katanya terbatas, ya. Makanya tadi, Pak Yeka nyinggung, kalau ngomong susu, harus ada kata gairah, konotasinya, jadi kemana, gitu ya. Nah, karena, Bahasa Inggris itu kan ada milk, ada dairy. Nah, ini kita belum punya, padanan kata dairy, nih. Kalaupun dikatakan persusuan, sama, orang juga ketawa juga, itu, dengar persusuan, Nah, ini ada yang memaksakan, air susu, katanya. Ya, dari ibu-ibu juga, air susu. Jadi, memang, kosa kata kita, belum terlalu lengkap, ya. Karena, kalau bahasa Inggris, ya, breast dengan milk, kan lain, gitu ya. Tapi, oke lah, ini rantai pasok, persusuan di Indonesia, kira-kira begitu, ya. Jadi, kita tahu, bahwa sahab ini, dalam aspek susu segar dalam negeri, nah, ini nanti, ada breakdown, Mau tidak mau, kita akui, mayoritas masih dari susu sapi perah, ya. Bahwa ada kambing perah, betul. Ada kerbau perah, betul. bahkan ada kuda, ya, di tempatnya, prop sehub di, di Nusa Tenggara, misalnya. Nah, masalahnya nanti, kita bicara di, selain selanjutnya, tentang itu. Tapi, mayoritas, sesuai segar dalam negeri, domestic milk supply, itu masih dari sapi perah, ya. diskusi tentang suasemba, dan sebagainya, nanti kita lanjutkan, Nah, tentu, impor lain adalah, ya, apa, bahan-bahan baku lain, sumbernya, kalau kita bicara rantai pasok, itu tentu dari impor, ya. Nah, sayangnya sekarang, proporsi dari impor, ini, jauh lebih besar, ya, daripada sesudah mengeri. Di saat paharto terakhir, sebelum lengser, itu kan masih, 40% SSDN, 60% impor, ya. Saat ini, kurang lebih, 80% impor, ya, 20% SSDN. Jadi, terjadi penurunan sebenarnya. Nah, SSDN, saat ini, mungkin dulu, seluruhnya itu, peternakan sapi perah rakyat, ya. Nah, saat ini, mulai muncul, mega dan medium size pump. ya. Ada, perseorangan yang punya 500 ekor, ya. Ada, 300 ekor, sudah, sudah mulai banyak. Ini kita sebut, medium size, dan mega, ya, sudah. Ada, Greenfield, sudah ada investor lain juga, ya, di Garut, misalnya, yang RH, ya, grupnya ABC Kogeng, Jepang, ya. Kemudian, apa, Jarum, sudah mulai masuk, kopi kapal api, kerjasama, di Subang, bahkan dari asing, sudah mulai dari Cina, dari Jepang, ingin masuk, karena mereka melihat pasar yang begitu besar, ya. Nah, ini juga, harapan saya, mumpung belum terjadi, nanti, harapannya, tidak kemudian, menjadi seperti diungas, ya. Jangan sampai, peternaksifra rakyat, dengan nanti, integrator, mega pump, ini, berantem. Ini, harapan saya, mulai sekarang, bisa diatur, sebenarnya. Nah, kita tahu, dari mega, dan medium itu, ada yang langsung, diolah sendiri, atau masuk ke IPS, Nah, ada yang peternakan rakyat, ada yang anggota GKSI, mayoritas, ya, peternakan koperasi, ya, sebagian kecil, hanya dikonsumsi langsung, dan untuk pendet, yang koperasi sendiri, ada yang mengolah, pipa reka singgung tadi, yang padahal diolah, Kemudian, ada yang non-GKSI, ada yang kelompok. Nah, yang menarik, dari sekitar 60, saya belum update, angka terakhir, ya, 60 IPS, itu, hanya 14 saja, yang menyerap, SDN, ya, tapi itu pun, 14 yang ngerap, terutama 5 yang besar itu, yang menyerap, itu, hampir 85-90 persen, diserap mereka, artinya, susu ini langka, ya, akan selalu terserap, sebenarnya, tapi, juga, yang menarik, berarti, kan, dari 60 itu, perusahaan, hanya 14 yang menyerap, SDN, berarti, selebihnya, menggunakan 100 persen, bahan baku impor, nah, ini kita, harus memikirkan, ya, uang rakyat, dan bisa negara, lari, membuat, kesejahteraan, untuk peternak, di negara lain, pertanyaannya, apa kita mampu, nanti, itu kita bisa, diskusikan, ya, jadi, ya, nah, di antara PES ini, makanya wajar, ada 80-an lebih, kurang lebih, ya, itu, importer, susu, dan produk turutannya, dan yang menarik, kebanyakan dari mereka ini, izin importernya, umum, ya, jadi, importer yang bisa mengimpor, apa saja, ya, nah, bisa dibayangkan, kalau ada satu perusahaan, yang mengimpor 100 ribu ton, per tahun, susu ski bubuk, 100 ribu ton, 100 juta pilo, ya, padahal satu kilo susu ski bubuk itu, kurang lebih berasal dari 13 liter susu segar, maka bisa dibayangkan, berapa miliar liter susu segar, dan berapa ribu sapi, yang dibutuhkan, untuk memproduksinya, itu juga harus, supaya bisa kita tahu, nah, sayangnya, berarti kan, kita, memperkaya, karena menjual di sini dengan rupiah, membayar ke mereka, kan dengan dolar, ya, dan itu memperkaya, peternak di luar negeri, pasar ekspor Anda, tapi sangat kecil, nah, ini kekalahan kita dengan Thailand, nanti kita diskusi lebih lanjut, ini, tapi, ya, dari rantai pasok ini, bisa dibayangkan, berapa tenaga kerja yang terlibat, berapa tenaga kerja yang terlibat, ya, saya belum cek juga angka terakhir, kata BPS itu, rumah tangga peternak, sapi perah itu, kurang lebih ada 144 ribu, ya, kalau istrinya satu, anak dua saja sudah berapa, tukang arit, tukang apa yang membantu, mengumpulkan, cupir truk, tengki, pegawai kooperasi, yang banyak sekali, ya, belum sampai ke ujungnya itu, ke kafe, barista yang ini, pengepul, pengantar, ya, itu, luar biasa, tenaga kerja, dan potensi ekonomi yang dihasilkan, perputaran uang, ya, di situ, dan banyak membuka lapangan kerja, jadi, jangan melihat hanya sapinya, peternak kooperasi, dan IPS saja, harus dilihat secara luas, nah, kita masuk, oke, ke aspek produksi, produk-produksi, ini hanya saya singgung saja, bahwa, badan POM itu sudah mengeluarkan, yang namanya, peraturan badan kepala, kepala badan POM, ya, tentang, kategori pangan, jadi, POM itu sudah mengakui, ya, mengkategorisasi, ada, 16 jenis produk, turunan dari pengolahan susu, yang di Indonesia itu, sudah bisa dijual, ya, karena bisa lihat, bisa download peraturan ini, bahkan ada di kategori lain, formula bayi, memang dikeluarkan, tidak di kategori 01, yang susu, karena memang itu, lebih banyak campurannya, tapi kita tahu, bahwa, base dari susu formula itu, adalah, susu bubuk sepi perah, gitu ya, ini, kalau ditambah itu, lebih banyak lagi, nah, ya, apa, kalau kita lihat impor, ya, ini mayoritas, ya, dari sesuai kode HS, ini saya hanya singgung berapa, itu yang paling banyak, memang, susu bubuk, baik yang whole, atau yang skin, terakhir, kita ini, juara dunia kedua, setelah Cina, pengimpor susu bubuk terbesar, di dunia, ini kan, luar biasa, jadi, ya itulah, depisah kita keluar, ya, ternyata ada juga mentega, ya, ya seperti itu kan, bertabak itu, yang namanya, apa, butter wisman itu kan, utuh itu, diimpor dari Belanda, dengan kaleng-kalengnya, kan, ada anhidrus milk fat, untuk industri, untuk makanan, bahkan misalnya, laktosa, untuk filler, tablet obat, itu ada, ya, nah ini, nah, saya ingin, gini, kemarin-kemarin kan, katanya konsumsi susu bangsa kita rentah, oke lah, ya, 10, 11, 12 kilo, tidak bergerak, per kapita per tahun, nah, Pak Dedy ingat ya, diskusi kita dengan orang BPS, ya, saya yang, menggugat itu, karena begini, angka kita, impor, tiap tahun naik, ini, termasuk, benda-benda ini, lah kok, produk apa, konsumsi per kapita kita, kok, rendah, gitu, ada apa, lah ini kan, barang-barang ini, mayoritas, masuk mulut bangsa Indonesia, dimakan bangsa Indonesia, bahkan, laktosa yang jadi, filler, tablet obat pun, kan, dimakan orang Indonesia, gitu ya, dan itu adalah susu, nah, ini saya kira, ternyata memang, waktu itu, BPS hanya menghitung, tadi, susu segar dalam negeri, ya, dibagi jumlah penduduk, yang tiap tahun meningkat, tetapi susu segar dalam negeri, relatif stagnan, jadi ya, wajar, kalau, angka konsumsi per kapita kita, kelihatannya juga stagnan, nah, akhirnya, setelah, kita berdiskusi dengan ini, maka keluarnya sekarang, yang sekitar 16 koma sekian itu, ya, tiba-tiba loncatkan, dari 11, 12 ke 16, karena itu sudah, memasukkan, ya, kalau konsumsi itu kan, tidak melihat dari dalam negeri, di luar negeri, apapun, susu dan turunannya, kita setarakan, ke liquid milk equivalent, kemudian itu, artinya, di konsumsi bangsa kita, jadi, harusnya, angka konsumsi itu, menurut saya, impor, kurangi ekspor, karena ada yang sebagian di ekspor, plus susu segar dalam negeri, nah, susu segar dalam negeri ini, bisa susu sapi, bisa susu sapi, plus susu kambing, dan susu kerbau, baru dibagi dengan, nanti kita lihat, jadi, kalau menurut saya, seperti ini, harusnya kan, ada impor, disetarakan liquid milk equivalent, misalnya tadi, 1 kg skimil itu, 13 liter susu segar, 1 kg whole milk powder, itu 8 liter susu segar, ya, butter, ya, dan seterusnya, keju, dan seterusnya, bisa itu, ya, nah, sehingga ada skenario, besaran SSD itu, kalau saya kodekan S1, hanya susu sapi perah, S2 itu, S1, plus susu ternak perah lain, nah, permasalahannya, jangankan di susu ternak perah lain, di susu sapi perah saja, angka ini memang masih berbeda, antara GKSI, ya, yang diserap AIPS, terutama yang 5 besar itu, karena mereka menyerap, tadi, 85-90 persen, ya, dan angka dari, pemerintah, dalam hal ini, GPS, oke lah, kita kesampingkan dulu itu, nah, yang kedua, kalau kita ingin memasukkan, ya, susu, kambing perah, dan ini, data kambing perah, kambing, populasi kambing, dan kerbo, di dirjen pertanakan, juga BPS, itu belum memilah kambing perah, dan kerbo perah, belum, nah ini, sehingga kalau, cari data resmi pemerintah, produk, susu segar, kambing perah, dan kerbo perah, belum ada, silahkan ya, di BPS, yang ada, dikeluarkan oleh FAO, FAO dari mana, ya saya tidak tahu, cuma kalau ingin mencari ini, ya, apa, itu yang paling, reliable, ya dari FAO, tapi, seperti inilah ya, harusnya dihitung, nah, kalau data impor, Bapak Ibu bisa download, dari situs BPS, tinggal Bapak Ibu, kelompokkan, S.E.H.S. ini, kemudian, konversi ke, nah ini kan ada beratnya, ya, ini ada nilainya, US dollar, saya hitung-hitung, untuk 2018 saja, kurang lebih, saya ingat saya, 11 triliun, gitu ya, nilai import, besar, ya, nah jadi, ini, dikonversi ke, secara susu segar, ini ekspor, tapi kita lihat hanya sedikit, nah, ini data yang saya dapat dari FAO, ya, karena saya, mencari di BPS, tanya teman-teman, di DPS dan PKH, berapa sih, fresh, whole, milk, dari buffalo, atau dari kambing perah, tidak ada, yang ada dari, FAO ini, nah, kalau saya jumlahkan, ini nanti, semuanya susu sapi, masih jauh dari memenuhi, angka, jiman konsumsi taji, ini data, berapa angkanya, berapa angkanya, kalau di jumlahan Pak Epi, nanti nanti Pak, mereka ada, setelah ini, nah ini, dari Pak Deni nih, kemarin, per Mei 2020, kan, sudah 1,5 juta liter, ya, angka dari WPS, belum keluar nih, saya cek semalam, baru 2019, hampir mencapai, 1 juta, ya, ini, harapannya, begini, karena, saya hitung, selisih, kalau dibalikin, ke jumlah sapi perahnya, masih sekitar, 20-30 ribu ekor, bedanya, kan 20-30 ribu ekor, itu banyak, masa sembunyi, sapinya kan, jadi, ini harus ada, sinkronisasi nanti, memang, 98 persen, populasi dari data WPS, sudah di Jawa, nah, masalahnya, yang dari anggota GKSI, berapa, yang diserap AIPS, data oleh AIPS, tiap hari berapa, kan, oleh non AIPS, berapa, kemudian, seharusnya, BPS itu dari situ, kan, kalau hanya, ya, sedikit beda nih, tapi, kalau bedanya, puluhan ribu ton, ini kan, jadi suatu pertanyaan, tapi kan, masalah data ini, di negara kita, tidak hanya disusul, ya, jika di, nah, ini contohnya, Pak Eka, ya, skenario, kan, 2018, yang angkanya sudah, rilis, dan itu, tetap, gitu ya, sebentar, Pak Evi, kalau yang tadi, 16 itu, yang koreksinya BPS, itu 16 kg, per, per, per kapita per tahun, itu sudah rilis, sudah, sudah ada kan, di, di BPS, nah, justru yang menarik, kalau perhitungan saya, ini kan, 2018 itu, kalau nggak salah, yang resmi BPS, 16,5 setian, ya, itu, itu setelah mengakomodir, koreksi dari kita, ya, waktu itu ada pertemuan, Kak Deddy ikut, ya, di, kementan, ya, tiga kali rapat kita itu, dengan BPS, ya, nah, cuma kalau saya hitung, dari ini tadi, ya, tadi, impor itu, saya setarakan, ke liquid milk, ekosvalon, datanya dari BPS sendiri, ya, tadi itu, ekspornya juga demikian, berarti kan, impor, koreng, ekspor ini, sisa ini, ini, ini kan, ini dalam toni kilogram, ini kan dimakan oleh kita, oleh Bapak Indonesia, nah, katakanlah ditambah, susu sapi perah dalam negeri, segini, ya, jadi ini sama ini kan, konsumsi bangsa kita, betul, nah, sekarang, tambah kambing perah nih, sama sukarbo perah, saya ambil dari FAO, karena tadi, dari BPS, dari jen permakan, belum punya, kalau pakai estimasi, saya takut overestimasi, atau takut underestimate, misalnya, dari sekian juta kambing, populasi kambing, kan di dirjen, ada populasi kambing, ada populasi kerbau, tapi yang kerbau perahnya, yang diambil susunya, kambing perahnya, itu belum dibedakan, itu masalahnya, nah, saya ambillah dari FAO, statistik ini, di Indonesia, menurut mereka, tahun 2018, susu kambing sekian, tertinggi loh, di ASEAN ini ya, dan susu kerbau sekian, nah, kalau skenario nya, kemudian ditambahkan, maka jadi sekian, nah, artinya konsumsi, satu, itu hanya, tadi, selisih impor ekspor, ditambah sapi perah doang, kalau yang kedua, selisih impor ekspor, ditambah sapi perah, kambing perah, kerbau perah, ya, jumlah penduk, tahun 2018, sekian, tapi ini, angka ini, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan, inilah konsumsi susu kita ini, artinya kan, sekitar 5 miliar liter, kalau disesusegarkan, ya, kalau, ini, ditambah kambing perah, dan kerbau perah, hanya beda 400an ribu, saja, sebenarnya, nah, artinya kan, kalau kita perkapitakan, yang ini, dibagi ini, jadi sebenarnya kita sudah tinggi, ya, dibanding dulu, tapi angka ini masih jauh di bawah, Malaysia yang sudah 56 kilo, Filipin bahkan yang tidak punya sapi perah, sudah 20-an kilo, ya, kemudian, Thailand, sudah jelas, jadi, kita masih terendah, itu dibanding negara itu, nah, masalahnya memang, ketika ini naik, maka pasti, persentase SSD itu turun, nah, ini mungkin yang, bagi sebagian pihak kan, bukan prestasi, turun lagi, artinya menunjukkan impor besar, ya, kalau skenario susu kambing perah, dan kerbau perah kita masukkan, maka konsumsi kita sudah besar, lebih besar lagi, walaupun masih di bawah, tadi, Filipin, Thailand, Malaysia, Brunei, tapi, SSD kita naik, karena ada kontribusi dari kambing perah, kerbau perah, jadi, masih jauh, kalau pun ada data, katanya, kalau ditambahkan kambing, kerbau, udah dimasukin, kita semua sembada, sudah memenuhi ini, saya kok tidak yakin, karena, ini terlalu jauh ini, ini 5 miliar, ya, selusinya, terlalu besar, tapi, kalau ada yang mau menunjukkan data, yang sangat reliable, ya, monggo, ya, misalnya seluruh susu, selain sapi perah di Indonesia, dijumlahin, dan ternyata, sama dengan 5 miliar ini, yaudah, kita sewa sembada berarti, pertanyaannya, kenapa informasi tinggi, yaudah, 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 itu saja, yaudah, ini, ini dari data BPS ini, saya rata-ratakan, ternyata, ya, tadi, impor kurang ekspor, itu kan, merepresentasikan konsumsi, alias diman, yaudah, nah, sementara, kalau SSDN sapi perah saja, saya kasih keterangan, karena ini yang ada di BPS, dari 2015 ke 2018, ini kan hanya naik, sekitar 6 persen, setahun, per tahun, sementara permintaan, 12 persen per tahun, jadi, nggak mungkin terkejar, ya, kalau kita tidak melakukan, sesuatu, dengan ini, nah, ini nanti, tentang Thailand ini, saya, ini di bawah lah, tapi begini, Thailand itu juga, apa, apa, ya, kalau dari segi daerah, lebih kecil, tapi, memang, kinerja persesuannya, nomor satu di Asia, ya, dia, juga, importir, tapi, dia eksportir terbesar, produk susu di, jadi, sebenarnya, saya juga tidak anti-impor, kalau masih memang dibutuhkan, belum cukup, tapi, harusnya, import itu juga, menghasilkan, ekspor, sehingga, itu adalah, bernilai tambah, bahan baku, diolah, value added naik, dijual keluar, kita impor, bayar pakai dolar, tapi, kita bisa jual juga, dapat dolar lebih banyak, itu kan sesuatu yang bagus, tapi, inilah, jadi, kalau kita ini, Pak Yeka, ini saya coba, dengan angka tadi, yang 6 persen, setahun, flat, misalnya, ya, ini asumsi ya, flat, naik segitu, SSDN sampai perah, kalau tidak melakukan apa-apa, kan ada penambahan populasi, penambahan produktivitas, yang, katakanlah, revolusioner, begitu ya, maka kan tidak akan terkejar, 12 sama 6 persen, ya, sehingga, kalau diproyeksikan flat, seperti ini, per tahun naik, sampai 2024, juga, kita, masih kurang 5 miliar, liter, kurang lebih, 5,5 miliar, nah, caranya, berarti kan, secara umum, ya, pertama, sapi yang ada, produktivitasnya dinaikkan, ya, sekarang, sapi perah rakyat, yang mayoritas tadi itu, ya, kan, yang di, Greenville, yang di Medium Palm, yang di Garut, ya, punya ABC Kogeng, yang punya grup jarum kapal api, itu, memang, sedikit kan, tapi produktivitasnya tinggi mereka, kurang lebih 30-an liter, rata-rata, per ekor per hari, tapi sapi perah rakyat, menurut survei, Ongkos Usaha Pertanakan BPS, 2017, rataannya, 12,47 liter, sapi perah rakyat kita itu, per ekor, per hari, nah, jadi, kalau itu, ini kan saya skenario, kalau bisa naik 15 liter saja, maka, kita sudah bisa mengurangi selisih tadi, nah, apalagi kalau bisa 20, ini bukan sesuatu mustahil, tanya Pak Deddy nanti, ya, sudah berapa rataan, tadi kan ada di, tadi ada nggak di data Pak Deddy itu ya, yang rataan, rataannya, belum ya Pak Deddy di sini ya, baru kualitas ya, nanti mungkin Pak Deddy bisa menambahkan, tapi ini kualitas, perah kita bagus Pak, ya kan, kalau dibilang TS-nya ya, TPC-nya, kalau dibilang, kualitas rakyat kita itu rendah, tidak juga sebenarnya, dan ini akan tambah bergairah, jika mereka mendapatkan harga yang layak, ini kan sudah dibawa sejuta ya, walaupun kalau berkaca ke standar internasional, memang jauh, masih jauh, tapi, untuk SNI, yang sejuta itu sudah dibawa sejuta, ya, nah, jadi, kalau ingin, katakanlah naik ke 40%, sehingga impor hanya 60%, seperti terakhir zaman Pak Harto, ini harus ada upaya, ya, ya tentu, apakah penambahan populasi sapi laktasi, ya, kan di sapi perah itu ada laktasi, ada yang total ya, kalau total kan dari yang kakek-kakek, ini, ini, sampai yang bayi, nah, Pak Harto, eh, Pak YK betul, sebenarnya kalau sapi perah dikembangkan, katakanlah rasio wajar 50-50 jantan betina, yang jantan pasti itu digemukan untuk hidul adha, jadi daging, yang betina juga, begitu sudah 4-5 kali laktasi, kan dikaling, jadi daging, jadi sebenarnya kalau sapi perah yang dikembangkan, itu dapat, bukan bonus lagi ya, 50%-nya secara probability itu, jantan itu kan luar biasa untuk daging, kan yang diperah hanya yang betina, yang betina pun, paling sampai laktasi kelima, dikaling, dipotong, ya, kalau di tempat PDD, di belakang gedung sate, jadi sate jando tuh, sate ambing sapi, jadi, itu luar biasa kalau jadi sumber daging, karena kita, kalau sapi potong bakalan, diimpor, kemudian digemukan, 3-4 bulan, kemudian dipotong, habiskan, nah, kalau sapi perah, tidak habis, karena yang betina itu digedein, jadi susu, sudah 5 kali laktasi, jadi daging, anaknya lahir, 50-50 kan, jantan betina, jadi akan muter, ini tinggal kebijakan pemerintah, nah, jadi kalau tadi, di ini kan, Pak Eka, ini, apa, selisih, ya, kita masih, kalau di susu sapi saja, kita masih kurang, 713 ribu sekian ekor, di 2018, kalau ingin memenuhi, suasana badan tadi, sapi laktasi, kalau tadi kambing, apa, kambing, dan kerbau dimasukkan, cuma kurang 100 ribu aja, gitu ya, jadi masih banyak sapi perah, karena, nah, kalau ingin, susu kambing perah, dan kerbau perah ini, ikut dalam tata niaga tadi, nah, itu, yang harus dikembangkan, karena, infrastruktur yang sudah jalan, ya, logistik, tata niaga yang saat ini, dan IPS pun menerima, baru sapi perah, ini nanti, kasusnya seperti di daging, industri pengolahan daging itu, bukan tidak mau, sampai tahun 90-an, kan masih menggunakan, bahan baku sapi lokal, begitu ke sini, konsumsi naiknya luar biasa, nah, populasi budidaya, tidak mengikuti, ya, sehingga, ketika, ingin mengumpulkan, 100 ekor sapi saja, di Bogor, bayangkan logistiknya, di Lewiliang, dapat 2 ekor, di kecamatan Lewiliang, itu pun di desa Anu, 2 ekor, di desa Anu, satu, ke Pak Haji Anu, 5 ekor, ngumpulin 100 ekor, itu terus, harus perginya, ke beberapa tempat, yang jauh-jauh, ini kan sudah jelas, ya, karena dalam logistik itu, QCD, nanti Pak Arief, lebih jago itu ya, Quality, Cost and Delivery, nah, unggas Pak YK, lebih tahu kan, sudah suasemada kita, tapi, per ekor, ayam, berapa di sini, 30-40 ribu, rupiah per kilo, Malaysia bisa 25 ribu, yaudah, perusahaan pengolah sosis ayam, mengimpor dari Malaysia, kualitasnya bagus, ya, delivery-nya mantap, cost-nya lebih kecil, nah, ini tantangan gitu, nanti setelah jumlah itu, kita bicara QCD, Quality, Cost and Delivery, nah, nampak ini, perusahaan pengolah daging, nasional, itu kan minta, daging yang CL-nya sekian, bagian ini, yang konsisten tiap hari, dan, apa, kualitas juga, sesuai QCD, itu, apa, kata negara sapi perah lokal kita, belum bisa memenuhi itu, itu yang, jadi masalah, jadi, bahkan yang sudah, katakanlah, soal sembah da pun, unggas, ayam broiler ini, QCD-nya belum memenuhi, QQualitasnya sudah, mungkin, nah, C-nya belum memenuhi, ya, maka industri kan cari, bahan baku yang murah, itu tantangan, nah, tadi di awal saya sudah katakan, ketika melihat ini, persusuan ini, jangan dilihat hanya sapi, peternak, dan ini, ini ada di sini, hijauan, ya, belum di proses produksinya, transportasi, pengolahan, packaging, industri packaging-nya, distribusi, belum retail, dan konsumen, ini, luar biasa ya, kalau, katanya peternaknya saja, 143 ribu tadi, kali, istrinya yang bantu, anaknya, ya, tukang arit, macem-macem, nah, belum ini, aktor di, Tata Niaga ini, luar biasa, banyaknya, nah, apalagi sekarang kan, muncul momo milk, susu, bodar mie, wah, dan saya lihat sebelum pandemi, itu selalu ngantri, itu, di, apa, kios-kios, itu, kan, sebenarnya sederhana, susu segar, campur es, campur oreo, di blender, tambah gula, tapi luar biasa itu, trennya, ini yang, apa, juga, menyiap, menyiap, membuat, saingan, bahkan, sama IPS, itu juga saingan, mencari susu segar, jadi sebenarnya, karena tadi, gapnya, kurang lebih ada, ya, antara produksi, dan, konsumsi itu, sekitar, 45 miliar liter, ini kan, luar biasa, nah, sementara, produk susu itu, ada yang tidak bisa, dari susu bubuk, atau, susu rekonstitusi, susu rekonstitusi itu, susu bubuk yang dicair ulang, harus, misalnya, kalau Anda tanya barista, itu, pasti mereka akan menggunakan, susu pasteurisasi, yang 100% susu tegar, karena kata mereka, kalau dicampur susu, rekonstitusi, itu, nggak, nggak bagus hasilnya, nggak bagus, nah, ya, saya juga tidak tahu ilmu itu, tapi, menurut mereka begitu, jadi, makanya, coba lihat, di kp-kp kopi itu, mereka menggunakan, susu pasteurisasi, yang, 100% susu, segar, atau susu murni, kita sebut, ya, dan ini, sudah booming, ya, sehingga, berebut, karena produksi yang rendah, untuk aspek gizi, untuk aspek gizi, tadi saya katakan, ada biological value, nah, tadi sudah dikatakan, dan ternyata, memang betul, ya, bahwa, animal source food itu, ya, ada hubungan tadi, dengan stunting itu, dan kita tadi lihat, total konsumsi protein kita, yang dari hewan ini, hanya 8%, dan itu paling rendah, jadi, orang boleh mengatakan, itu hanya asosiasi, tapi bukan sebab akibat, tapi fakta-fakta, menunjukkan lain, nah, khusus untuk stunting ini, nanti saya akan, ada, ya, nah, ini, ini kenyataan di kita, ini ya, jadi ada 3 dari 10, anak, 30% di bawah 5 tahun, itu, apa namanya, stunting, tumbuh kurang, baik, pada usianya, nah, 1 dari 10, wasted, wasted itu, mengalami, nah ini, ya, severe acute malnutrition, ya, jadi, nah, tapi, kita juga, sebaliknya, juga terancam oleh, obesitas, mungkin Pak Eka dan saya kena ya, tapi kita bukan balita lagi ya, nggak apa-apa ya, jadi, ada masalah obesitas juga, jadi kontras, ya, di antara masyarakat tinggi ini, ada ancaman obesitas, untuk anak-anak, tapi di mayoritas, bangsa kita yang masih ini, terancam stunting, dan wasted itu, nah, apa namanya, nanti ada beberapa, ini pertama, ini secara umum, bahwa ternyata, severe acute malnutrition ini, ya, termasuk stunting, itu, susu, protein susu itu, menjadi yang utama, dalam mengatasi ini, dibanding, protein dari serial ketelai, nah, ini yang tadi saya katakan, protein hewan ini, itu keunggulannya banyak ya, tapi dua yang paling utama, yaitu, asam amino esensial, asam amino esensial itu, nggak bisa diproduksi tubuh, dan itu hanya mungkin, disuplementasi dari pangan, dan itu hanya ada di protein hewan ini, kemudian, biological value ini, nah, susu itu nomor dua, setelah telur, bahkan kalau susu itu dibagi, jadi whey, jadi apa, dipisahkan lagi, itu ada yang 100% terserap, ya, jadi, kasarannya begini, kalau makan telur, maka protein telur, 94% terserap oleh tubuh, hanya 6% yang kebuang, lewat kotoran, atau urin, susu, 90%, ya, bahkan daging pun hanya 74%, baik kak, protein yang terserap tubuh kita, jadi daging 74%, telur tadi berapa persen yang terserap? 74%, ini, nilainya membacanya gitu, bergampangannya, jadi, sisanya itu, nggak, nggak keserap, ya, ini, 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 apa, apa, pengertiannya, nah, artinya kalau kita lihat nih, kedele yang sering digadang-gadang, ini hanya 73%, ya, artinya 27% itu tidak terserap, diusus halus, ya, ke pena portal, kemudian, masuk pengguluh darah kita, dan diedarkan ke seluruh organ, gitu ya, kalau ilmiahnya begitu, nah, ini gandungnya hanya 60%, kacang-kacangannya 8%, bahkan ikan itu hanya 76%, ya, nasi 83%, jadi, protein hewan ini, terutama, susu dan, telur, ini biological protein, yang paling tinggi, artinya hampir semua terserap oleh tubuh, gitu, ini, ini keunggulan yang, tidak bisa dibantah, nah, ini khusus stunting, ini pesanan Pak, YK, ini semua studi dilakukan di Indonesia, dan semua mengatakan, ini di Jakarta Timur ya, bahwa, apa, susu, itu yang mampu mencegah stunting, paling utama, protein susu, dibanding yang lain, seperti ini di Jakarta, ya, ini studinya, itu, yang, anak-anak yang konsumsi susu, 300 mili per hari, lebih nyata mencegah stunting, ini di Bogor, di Bojong Gede, ini, tempatnya ini, ini tahun 2019, jadi, umur pertama kali anak diperkenalkan dengan konsumsi susu sapi, setelah Asia, terbukti menjadi faktor dominan yang mendukung, pertumbuhan anak normal, alias tidak stunting, jadi dari 113 anak ini, yang stunting itu begitu ditelusuri, ya, kurang minum susu, ini di ASEAN, termasuk Indonesia, ada sekian belas ribu, 12 ribu sekian anak, ya, jadi, disini dikatakan, ya, jadi, ini 12 ribu sekian ini, anak di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, ya, antara 1-12 tahun, ini dikatakan bahwa prevalensi stunting, dan, kurus, itu rendah pada anak yang mengkonsumsi susu, dan produknya dairy, on daily basis, ya, dan itu nyata perbedaan, jadi, anak-anak yang mengkonsumsi susu, atau keju, atau yogurt, dairy, ya, itu prevalensi adanya stunting, dan, malnutrisi, atau kurus, nyata lebih rendah, dibandingkan yang tidak, gitu, nah, ini, juga, di Jawa Timur, ya, jadi, prevalensi stunting, itu, sampai hampir 40%, ini, ya, padahal, ini, Jawa Timur ini, gudangnya susu, terbesar di Indonesia, ya, nah, karena, ternyata, tadi, ini, konsumsi dari produknya, lower, ya, termasuk daging, ayam, dan kolti, nah, ini kan, kayak, anak, apa, tikus mati di lumbung padi, ya, ini, stuntingnya banyak, di daerah penghasil susu, ini, nah, ini di, medang nih, kalau tidak salah, studinya, bahwa, makanan yang diportifikasi susu, atau, mie yang diportifikasi, ya, itu, membuktikan, bahwa, kejadian dari stunting itu turun, ya, ketika dikasih, makanan ini, nah, ini terakhir, masih banyak ya, tapi, terlalu banyak nanti, ini, oh, ini yang disubetang, ya, nah, ini, jadi, yang diberi makanan tambahan, ya, fortifikasi, powder cow milk, termasuk, mikronutrien, vitamin, ini, turun, ya, kejadian, stuntingnya, jadi, terbukti, baik di studi internasional, juga, yang dilakukan pada anak-anak Indonesia sendiri ini, ini, mengatakan, mengkonsumsi susu, mengkonsumsi susu, mengkonsumsi susu, ini, menjadi faktor, yang nyata, menurunkan, angka stunting, jadi, kalau, pemerintah ini serius, untuk, ini, SDM, ya, tadi, dengan berbagai, indikator, maka, harusnya, ya, untuk, konsumsi susu, mengembangkan industri susu, peningkatan konsumsi susu, ini, harus serius ditangani, kalau perlu dijadikan bahan pokoknya, Pak Deddy, dan, saya, beberapa kali terakhir, diundang oleh Kemenko Perekonomian, supaya, kalau ada jadi bahan pokok, ini, pihak-pihak, terkait, termasuk pemerintah, akan serius, ya, ya, termasuk mengalokasikan anggaran, ya, untuk, ini, jadi, sekali lagi, tadi kan jadi misi kabinet, program prioritas, ya, nah, kalau ingin menaikkan angka HDI, menurunkan stunting, ya, salah satu yang harus diperhatikan, ini, ya, dairy, gitu, ini kan dulu, zaman, dulu, Pak YK ingat nggak, kita mungkin lagi tekan, tahun 70-an, saya masih ingat itu, dibagi susu bubuk, ya, oleh pemerintah order baru, kalau nggak salah, hari Rabu tuh, kacang hijau, hari Jumat, susu bubuk, wah, pokoknya itu happy lah itu, terus, sampai dilihat-lihatin, minum susu, minum susu, saking jarangnya kita makan susu, padahal itu susu bubuk, saat itu, bukan susu segar loh, sayangkan itu, dari UNICEF, ya, nah, zaman panglimahnya Pak Yusuf, saya ingat, karena paman saya tuh, tiap bulan dikasih kaleng susu bute, ya, susu coklat, ya, prajurit pun diberi susu, ya, walaupun subuh, bukannya gampang, apa, dulu ya, ya, dan mungkin SSD ini juga masih rendah, termasuk, Korea Baru itu, mengembangkan 4 sehat, 5 sempurna, ya, walaupun kesempurnaan hal yang milik Allah, katanya, ya, ini kan sekedar jargon, ya, artinya yang menyempurnakannya itu kan susu, ya, jadi, sebenarnya itu kembali, apakah serius, mencapai misinya tadi, atau tidak, bicara pekerjaan ini saat ini, sapi itu tidak bisa dihentikan, walaupun pandemi, hei, sapi, stop, jangan produksi susu dulu, tanya Pak Deddy, nggak bisa, tidak ada hari libur, tidak ada idul fitri, susunya akan keluar tiap hari, ya, jadi itu muta terus itu, yang tadi, multiplier effect-nya, di rantai pasok, rantai nilai, memang kena ini, di mana-mana ya, Pak Deddy, pandemi ini, karena banyak kafe, restoran, hotel tutup, ini, maka kemudian, berarti kita semikirkan teknologi pengolahan, yang memperpanjang umur simpan, supaya bisa dibekukan, bisa bertahan 6 bulan, bahkan setahun, nah, nanti sudah normal, baru dikeluarkan, ya, itu saya kira diskusi lain, ya, tapi, bayangkan, aktivitas ekonomi, dan, ini hasil penelitian, anak bimbing saya, di tempat Pak Deddy, ya, memang belum, belum ujian nih S2, itu, untuk rantai pasok hijauan saja, itu ada 16 jalur, 16 pola, suple, ya, ke peternaknya, anggotanya Pak Deddy, ya, nanti kita sharing dengan Pak Deddy, ya, setelah mereka ujian, jadi, itu luar biasa, tuh, ya, itu kan, saya juga kaget, kok sampai ada 16 pola pasok, gitu, nah, kemudian, sebenarnya, dicetak biru persesuaan, nah, ini ada Prof. Suhubi, yang nanti ikut ini, mungkin nanti Pak, Kak bisa, minta komen beliau, sebenarnya ada itu, rencana school meal program, dari dulu, tapi ternyata, belum, diterapkan, kita jauh, ketinggalan, dengan, Thailand, Thailand, Thailand ini, SSDN-nya, 40% diserap, school meal program, jadi, anak-anak SDTK, di Thailand, sudah kayak di Jepang, atau di Negara Maju, tiap istirahat siang, mereka minum susu, UHT, dari susu segar, makanya, kenapa? Oke, baik, kira-kira, eh, esensinya, sudah bisa kita tangkap, Pak Yati, ya, ini coba, Myanmar aja, sudah melakukan, mesti kita tidak, jadi ini kan, perlu inisiasi, kerjasama, Kementerian Lembaga Pusat, PMDAS, swasta, ya, karena di Thailand, juga dengan swasta, swasta, ya, ini terbukti, mereka, daru 2 kilogram, sekarang, 28, sekarang, udah lebih tinggi lagi, karena begitu, mereka gede, setelah lembus SD, kan jadi biasa, minum susu, akhirnya konsum, susu naik, belum IQ, angka, apa namanya, tinggi rata-rata, dan tadi, survei visanya, akhirnya, atas ke, nah, ini nih, bicara, gairah ekonomi petengah, nih Pak Yika, di Thailand itu, sekarang rata-rata, kemulikan setra rakyat, karena saya kebetulan S2, saya salah satunya juga di Thailand, melihat sendiri, itu, 10, 13 ekor, per peternak rakyat rata-rata, kita kan masih 4, 5 ekor, ya kan, nah, belum tadi, harga dan sebagainya, itu jadi bergairah, gitu, dan di Thailand ini catatan, susu segar, apa, SMP-nya itu, school meal program-nya itu, semua dibiayai negara, di Malaysia tidak, di Myanmar tidak, nah ini, saya kira itu, ya, untuk diskusi selanjutnya, ya nanti kita, ini kan dulu, terima kasih, Pak Yika, selamat menikmati, sub indo by broth3rmax